Halo, selamat datang di Dapur Yoli. Hari ini saya akan berbagi lagi dengan teman-teman bagaimana membuat isian bakpia untuk bikin bakpia patok. Rasanya enak banget, kalian mau pakai buat isian roti dan lain-lain juga enak banget. Yuk langsung aja kita buat ya. Halo, selamat datang di Dapur Yoli. Apa kabarnya kalian hari ini? Nah, hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat isian untuk bakpia patok. Saya pernah bikin isian kacang hijau untuk isi pia Chinese style ya. Kali ini saya akan bagi ke teman-teman bagaimana membuat isian kacang hijau untuk isian bakpia patok. Tentu saja nanti setelah vlog satu ini, saya juga akan bikin bakpianya ya. Nah, kali ini saya akan bikin isiannya dulu supaya vlognya nggak kepanjangan kalau berikut dengan bakpianya. Yuk langsung kita ke bahan-bahan untuk membuat isian kacang hijau untuk isian bakpia patok. Di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat isian bakpia patok. Tentu saja di sini ada kacang hijau yang sudah saya rendang selama 1,5 jam. Ini 200 gram, ya 200 gram kacang hijau. Lalu di sini saya ada 300 ml santan. Ya, santannya nggak usah terlalu kental, nggak usah terlalu encer, sedang aja. Lalu di sini saya ada 2 batang pandan yang saya potong-potong seperti ini. Nanti saya akan pakai setengah sendok teh garam. Lalu di sini ada 150 gram gula pasir. Ya, bahannya gampang, hanya ini aja. Langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat bakpia patok ini, tentu saja saya akan kukus dulu si kacang hijau ini selama 20 menit. Nah, ini kita akan kukus dulu, baru nanti kita masak bersama dengan si santan, gula pasir, pandan, dan juga garamnya. Nah, di sini saya sudah siapkan kukusannya. Nah, saya kecilkan dulu apinya, supaya nggak panas. Nah, ini saya masukkan kacang hijaunya, ya. Seperti ini, ya. Nah, agak disebar-sebarkan saja. Nah, ini isiannya untuk 2 resep dari bakpia patoknya, ya. Oke. Nah, biasanya kalau bakpia patok itu dari Jogja, modelnya kecil-kecil, ya. Nah, ini seperti ini. Oke, nah ini saya sebarkan kayak gini. Nah, ini saya kukus selama 20 menit, ya. Apinya api sedang saja. Nah, ini saya kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit, nanti kita akan masak, ya. Kekatan hijaunya sudah saya kukus, lalu saya haluskan, ya. Jadinya seperti ini, ya. Nah, lalu kita kasih setengah sendok teh garam di sini. Lalu, gula pasirnya kita masukkan saja. Kita campur saja semuanya, berikut juga dengan santannya. Nah, kayak gini. Lalu, daun pandannya, ini kita aduk dulu, ya. Nah, ini kita aduk dulu sampai sedikit merata. Merata dengan santannya, seperti ini. Nah, lalu kita masukkan daun pandannya. Daun pandan ini kalian bebas, ya. Mau pakai berapa? Saya pakai agak banyak, supaya lebih harum saja. Kalau kalian mau pakai dua saja, atau tiga potong ini saja, juga boleh banget, ya. Oke, nah ini sudah kita aduk-aduk seperti ini. Ya, biar rata dulu. Setelah rata semuanya ini, langsung kita naikkan ke atas kompor. Kita masak sampai dia bisa dipulun, ya. Atau dibentuk-bentuk gitu, ya. Ini, saya nyala kompornya. Apinya, api kecil saja, ya. Nah, jadi dia nanti masaknya terlahan-lahan, ya. Sampai dia nanti benar-benar jadinya ngegumpal, bisa dibentuk seperti itu, ya. Nah, kalau yang kemarin, saya kan disekin isi bapianya itu pakai bawang merah, segala macam itu China style, gitu. Kalau kali ini, saya bikin yang kayak orang jual bapia patok di Yogyakarta, gitu, ya. Tapi, kekurangannya kalau isian ini nggak bisa bertahan lama, walaupun di dalam kulkas. Karena dia pakai santeng, jadi kalian sebisa mungkin bikin secukupnya aja, ya. Atau kalau ada sisa bahan, kalian bisa bikin roti, ya. Masukin aja nih isiannya, enak juga kok. Nah, buat bapia patok yang mau rasa coklat, itu kalian tinggal kasih bubuk coklat aja, nih. Waktu kalian masak seperti ini, tinggal dikasih bubuk coklat aja. Jadi, dia nanti ngegumpal warnanya coklat. Itu jadi rasa coklat untuk isian bapianya, ya. Gampang, kan? Nah, ini dia mulai ngegumpal gitu, ya. Jadi, ini udah lebih kurang sekitar 10 menit. Udah mulai menggumpal gini. Kalian harus aduk-aduk terus, perlahan-lahan aja, supaya nggak gosong, ya, bawahnya. Sampai dia bener-bener nanti kental tuh bisa dipulun, gitu. Atau bisa dipegang pakai tangan dan nggak gitu lengket, ya. Nah, seperti ini, tuh, ya. Dia udah menggumpal banget. Dan kalau dipegang, nih, teman-teman, pegang panas, ya, tapi ya. Kalian pegang asal aja. Nah, kayak gini, ya. Tuh, dia udah nganempel lagi. Yang ada tuh tinggal sisa lemak dari santengnya. Nah, berarti ini udah selesai. Kita matiin apinya. Kita pindahkan ke piring. Tunggu dia sedikit dingin sampai bisa dikepal. Baru kita bagi-bagi, ya. Bagi-bagi menjadi isian dari bakpianya. Oke, bakpianya sudah saya taruh di mangkok seperti ini. Nah, ini udah jadi. Tinggal nanti, kalau kita mau bikin bakpia patok, tinggal kita bagi-bagi selelay kacang hijaunya ini. Sesuai dengan komposisi dari bakpianya, ya. Nah, biasanya isiannya ini. Ini untuk dua kali resep yang saya bagikan ke kalian, ya, bakpianya, ya. Jadi, satu resep itu biasanya sekitar 25-30 biji bakpia. Nah, ini dibagi biasanya juga sekitar segitu. Tapi ini untuk dua resep. Jadi, ini bisa sampai 50 buah isian bakpianya. Tapi ya, tergantung kalian sukanya mau berapa banyak isiannya. Oke, nah sampai di sini dulu. Resep saya hari ini, ini dia. Isi kacang hijau untuk bakpia ala Dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi kalian juga untuk bikin isian atau sele untuk isi roti, bakpia, atau misalnya kue. Itu juga bisa bikin di rumah. Oke, sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, ya. Dadah! Sampai jumpa lagi di resep berikutnya.